Satu tas dilaporkan DPP PKB Patalik karena rongan pencemburan nama baik atau ujaran kebencian Kiwari Lukman Edi, Sekjen DPP PKB Mantan dilaporkan ke Polacabarku, pengurus DPP PKB Jawa Barat Etna Sekjen PKB Mantan tadi, ronggas nyumabarkan fitnah ke kader PKB, jengpingpinan PKB Muhaimin Iskandar Terima kasih Sekretaris DPP PKB Jawa Barat, Acep Jamalu, dinembrakan Lukman teboga kapasitas lantaran kiwari teboga kalungguan di PKB Yang tiga tuh, Acep ngerong Lukman ges ngelakonan tindak pidana kucaran nyumabarkan fitnah anusat urinan disiarkan dina media masa Cek dirina kecindekan Lukman ges ngarahetan HT kader jengpangurus PKB disakulah Indonesia Terima tak ngerugikan institusi partai boh sacara material, boh non-material Anu hartina PKB selaku partai Islam panggedena di Indonesia anu lahir tina rahim anu dituduh ninggalkan warga nahdiin selaku objek utama dina perjuangan politik Acep ngembuhan perjuangan PKB boh di level nasional, boh di level daerah Sekumaha Pepaga Gus Muhaimin dimangpira kesempatan tawaleh serendik saigal merjuangkan ker kehadian nasib jutaan warga NU Salah saigina keberhasilan DPW PKB Jawa Barat ngelirutan praksi PKB Jawa Barat Anugis Hasil Ngarojo Medana Perda Pasantren Anungahan Cengken Gerkalangan Pasantren Kami melaporkan Saudara Muhammad Lukman Edy pada dua konten yang dia lakukan Satu, Lukman Edy sudah membuat kita terkait dengan tata keolah kebuangan di pantai Bagaimana fitnahnya? Satu, Lukman Edy adalah orang yang di luar mekanisme 10 tahun yang lalu, gak tahu apa-apa Tata keolah kebuangan yang ada di PKB ini sangat terpatah dan tadi Sampai pada level politiknya, tidak tahu apa-apa DPW PKB Jawa Barat ngelirutan sok, Lukman Edy mentah Ampuratur tanggung jawab secara hukum ke Rekadar Pengurus Jeng Konstituen PKB Karena fitnah Anugis ditepikin Johana Kuniawan, Bandung TV